Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam elektrosatika dengan bagian ketiga, yaitu kita akan membicarakan tentang energi potensial dan potensial listrik. Apa energi potensial listrik? Energi potensial listrik adalah besar usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan uji Ki dari tempat yang tidak berindah ke suatu titik berjarak R dalam medan listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan sumber Ki. Formulasinya energi potensial listrik sama dengan K kali Ki besar kali Ki kecil per R. Kalau kita ingat, ini energi potensial listrik ini bisa kita... ini juga dari F dikalikan dengan R. Energi potensial listrik, besaran skalar, satuannya Joule, atau kalau disingkat J, grup besar. Sekarang potensial listrik. Potensial listrik, V di suatu titik adalah besar energi potensial persatuan muatan uji pada titik tersebut. Jadi, V itu adalah energi potensial listrik dibagi dengan Ki. Sehingga, lambangnya jadi K kali Ki per R. Potensial listrik V merupakan besaran skalar. Satuannya Joule per kolom, atau J per C, atau kalau ditulis secara lengkap, itu adalah volt, atau V besar. Nah, kalau kita ingin memindahkan sebuah muatan listrik Ki dari titik A ke titik B, maka besar usahanya adalah Ki sama dengan VB dikurangi VA. Kalau misalkan ini ada satu titik, ini A, ini B, kita pindahkan ini dari sini ke sana. Ini potensialnya adalah A, ini potensialnya B, maka besar usahanya adalah Ki, besar muatan yang dipindahkan, dikalikan dengan beda potensial antara titik B dan titik A. Ya, nah ini, kita dalam perhitungan energi potensial listrik dan potensial listrik, tanah muatan listrik disertakan dalam perhitungan. Kita lihat contoh soalnya sekarang. Contoh soal nomor 6. Titik B terletak jarak 15 cm dari muatan listrik 3 mikrokulom dan 20 cm dari muatan listrik minus 5 mikrokulom. Tentukan potensial listrik di titik B yang dihasilkan oleh muatan pertama, B oleh muatan kedua, dan C oleh kedua muatan. Jadi kalau misalkan kita ini misalkan ini titik B, ini Ki 1, ini R1, kemudian yang di sini yang di sini misalkan ini I2, ini jaraknya adalah R2, maka hitunglah potensial di titik B. potensial di titik P itu adalah potensial oleh muatan ke 1, V1, V1 kali K kali Ki 1 per R1, hasilnya sekian, kemudian oleh yang kedua, V2 kali K kali Ki 2 per R2, hasilnya minus, karena Ki 2 nya minus, dan total oleh kedua muatan, itu merupakan penyumlahan dari kedua potensial itu, tanda minusnya disertakan, maka hasilnya adalah potensial listrik di titik P oleh kedua muatan adalah minus 45 kali 10 pangkat 3 volt. Contoh terakhir, contoh soal nomor 7, 3 buah muatan listrik masing-masing 2,5 mikrokulom, minus 2,5 mikrokulom, dan minus 2,5 mikrokulom, berturut-turut diletakkan pada titik-titik sudut sebuah segitiga ABC siku-siku di A. Jarak AB 4 cm dan jarak AC 3 cm. Titik D berada pada garis AB tepat di tengah-tengahnya. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari titik C ke titik D. gambarnya seperti ini. Ini A, B, dan C. Sini juga ada muatan. Muatannya minus. Bagaimana kita memindahkan muatan dari titik C bagaimana kita memindahkan muatan dari C ini ke titik D ke sini. Ditanyakan berapakah usahanya. jarak AC itu sudah kita mengetahui jarak AJ ini di tengah-tengah dari Pitagoras diperoleh jarak AB itu 4 cm tengah-tengahnya jadi 2 cm potensial listrik di titik C adalah ini oleh oleh A dan oleh B ya dihitung seperti itu hasilnya ya nah oleh A dan oleh B ini oleh B-nya Ki B-nya negatif dimasukkan hasilnya 3 x 10 pangkat 5 volt sedangkan potensial di titik D ya yang berbeda kalau tadi ini AC dan BC maka sekarang oleh A itu adalah RAD oleh B itu R BD jaraknya hasilnya seperti ini maka hasilnya itu 0 nah dengan demikian usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Ki dari titik C ke titik D adalah besar muatan yang dipindahkannya adalah muatan C muatan C itu adalah minus 2,5 mikrokulom ya minus 2,5 kali 10 pangkat minus 6 kulom dikalikan VD VD-nya 0 dan VC-nya minus 3 kali 10 pangkat 5 volt ya maka hasilnya 0,75 J ya perhatikan tanda positif dan negatifnya ini harus digunakan ya demikianlah pembahasan elektrostatika kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati